Intro Saya melihat presentasi, hampir semua presentasi itu mengangkat program PCPan ini Ya, Kementerian Keuangan, OJK, BI gitu Tetapi, apa yang sudah dilakukan melalui PCPan ini, dana untuk MKM itu belum mengangkat daya pria masyarakat Jadi OJK sudah melakukan relaksasi BI sudah melakukan berbagai program yang sangat bagus OJK juga demikian Jadi saya pikir, indikator atau kinerja itu jangan hanya dilihat dari sisi ini sudah tercapai, kemudian kita merasa aman bahwa kinerja ekonomi kita baik Lihat di lapangannya, kita harus punya hati untuk melihat bagaimana rasu di lapang Ketika memang angka-angka memperlihatkan sesuatu yang baik Kenyakannya bagaimana, kan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri Apalagi kalau kota DPR, dia kan kedapil Dia bagaimana uangkan kedapil itu terpuruk Itu banyak mereka yang tidak tahu bahwa mereka punya anggaran atau dibantu oleh negara Serapan anggaran program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPan Tercatat sebesar 88,4% mendapat apresiasi Adapun realisasi serapan PCPan hingga 28 Desember lalu telah mencapai 658,6 triliun rupiah Dari pagu sebesar 744 triliun rupiah Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati Mengapresiasi sejumlah stimulus ekonomi dari pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional Namun menurutnya, pemerintah tidak boleh menggunakan capaian tersebut sebagai satu-satunya acuan Sebab kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya ekonomi di masa pandemi Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan